Intro Halo Pemirsa KapanLagi.com Saya Gracia Indri Ini rumah saya Ini saya lagi ada di pekarangan rumah Ini adalah topi ulang tahunnya Nosy dan Eser Kalau misalnya kita mau raya Natal Kita langsung dalam yuk Gracia Indri menyempatkan diri Melakukan persiapan jelang perayaan hari Natal Meski sibuk beraktifitas Di dunia hiburan Ia menghias pohon Natal peninggalan Sang ayah tercinta Seperti yang terekam kamera KapanLagi.tv Berikut ini Aku menatap pohon Natal ini Dan menumbuhkannya dari aku Kecil dari aku masih dalam kandungan Dan pohon ini udah segede gini Pas udah gua gede dia segini Gini aja gue bingung juga Ini adalah pohon Natal peninggalan papa aku Jadi dari dua pohon ini sudah ada Tinggal cipu berapa lagi nih Hiasan-hiasannya kita hiasi Biar matanya jadi lebih meriah Standar sih sebenarnya kalau misalnya Hiasan-hiasan pohon Natal itu Paling bola-bola Yang gua gak tau emang Begitu apa gua ketinggalan jaman nih Kalau gua liat di mal-mal sih Sekarang udah banyak banget Gua antara ngirit Amma gak punya duit Amma males beli beda tipis kayaknya Oh iya dong padat skeconnya Aku pernah ngobrol gitu Pernah ngobrol sama salah satu desain Desain interior Kalau misalnya mereka-mereka yang Mengetahui tentang Seberapa lakunya Pohon-pohon Natal yang ada gitu ya Kebanyakan kalau misalnya Pohon-pohon Natal yang berwarna putih Berwarna silver Itu banyak di Eropa Di bagian Eropa Dan jarang-jarang diminati Di bagian Asia gitu Sedangkan di Asia banyak sekali Yang meminati ini termasuk Pohon Natal jarum Jadi masih yang lama Masih yang jarum ini Jadi kalau misalnya sekarang tuh udah ada yang Model apa, model apa, model apa Cuma aku tuh kurang update Cuma sempet nanya aja sih sama Sama salah satu desain interior Kalau misalnya seperti itu Dan Selesai Ini adalah Pohon Natal Yang aku buat dari 3 hari 3 malam sebelumnya Begitu banyak pengorbanan Dan kerja keras Usai menghias pohon Natal Indri pun mulai membukus kado-kado Natal Ditemani sang adik Gisela Sindi Mantan kekasih Samuel Zilguin ini Menyiapkan sebuah kado istimewa Untuk sang bunda Nah, Natal itu lebih Makhlias kado tadi ya Jadi seolah-olah Surprime Pak, anakku baik sekali Memberikan aku kado Gedes Katanya si Bini doang Terima kasih ya Aduh, ini gak nyangka kalau begitu sayang pada ibu Ibu jangan dilihat Jangan dilihat Lagi masih ngeleng Anakku Apa ini? Masa langsung diusir dari rumah Mau kado apa? Mau nyentuh salju Dulu misalnya itu Mau nyentuh salju Neng adik tuh suju tuh Super junior Mau dateng Mau nyentuh salju Neng adik tuh suju tuh Neng adik tuh suju Suju dateng Neng adik tuh suju dateng Neng adik tuh suju Duh ngapain Bang Asing terjadi dengan kamu Dia cita-citanya tuh Dengan Natal Nyentuh salju Cuma pas Dulu Dulu banget Kita malah gak sempat nyentuh salju Cuma kita ada di puncak gunung Di Malaysia namanya genting Itu luar biasa dinginnya Walaupun gak sempat Turun salju ya Gak sempat ngerasain salju disana Tapi disana luar biasa dingin Dan masih ada papah Jadi itu adalah kapal yang sangat sangat berkesan Halo pemirsa kapanlagi.com Saya Glesia Indri Ya kalau misalnya udah ada pohon Natal Berarti kan merayakan Natal Buat kalian juga yang merayakan Natal Happy-happy Merry Christmas 2011 Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan cahayanya Buat kalian semua Dan selamat tahun baru 2012 Semoga kalau misalnya yang belum nikah di 2011 Bisa nikah di 2012 See you again, amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax